Halo teman-teman, kali ini aku lagi bareng sama Kang Ojan. Nah, kita berdua nanti mau ngobrol-ngobrol tentang jurusan Science Management Finance di ITB. Yuk kita kenalan dulu sama Kang Ojan. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Wiputra Lubis. Saya dipanggil Fauzan. Saat ini saya sedang bekerja di Edu Group. Saya seorang Business Development Officer. Dan saya lulusan dari Science Management jurusan Finance di ITB. Pertanyaan yang pertama. Nah, aku mau nanya Nika, apa sih perbedaan jurusan MBA Creative Culture Entrepreneur sama jurusan Science Management Finance di ITB? Oke, jadi kalau apa ditanya perbedaannya sih sebenarnya beda ya. Jadi di ITB itu kalau di SBM ada dua untuk jurusan masternya. Itu ada dua, yang pertama ada MSM, yang kedua ada MBA. Jadi kalau untuk Science Management itu lebih ke arah teoritis sebenarnya. Perbedaannya yang pertama dengan MBA sendiri. Yang kedua kalau MBA dia lebih praktikal. Dan kalau di MSM sendiri dia emang, kalau tadi kan di MBA ada Entrepreneur, Creative Culture, ada yang Entrepreneur dan sebagainya. Tapi kalau di MSM sendiri cuma dibagi dua. Jurusan MSM General sama MSM Finance. Nah, kalau saya sendiri adanya di Finance. Nah, kalau bedanya apa di MBA juga sendiri sebenarnya ada MBA Finance. Tapi mungkin lebih ke arah pembelajarannya, ke arah problem solving dan sebagainya. Namun kalau di MSM sendiri kita lebih banyak ke arah teori. Kita lebih banyak bahas teori. Dan outputnya sendiri adalah di akhir kita nanti biasanya melakukan penelitian dan sebagainya. Beda dengan MBA. Kalau MBA dia nanti dari case solving gitu lah. Kalau MMSM sendiri dia kita penelitian. Penelitian. Lebih searah situ sih perbedaannya. Tapi kalau untuk gimana pembelajarannya dan sebagainya, dosennya gimana, hampir mirip sih sebenarnya. Cuma goalsnya tadi aja yang berbeda. Pertanyaan yang kedua. Aku sama teman-teman pada mau tahu di jurusan ini tuh belajarnya apa aja sih? Oke, kalau pembelajarannya mungkin tadi sedikit balik ke pertanyaan pertama. Apa yang membedakan MSM dan MBA juga dari segi pembelajarannya? Karena kita fokusnya nanti di akhir adalah ke penelitian. Maka kita di semester awal itu fokusnya lebih banyak ke mata kuliah-mata kuliah tentang pendidikan. Seperti modeling, terus kemudian metode penelitian, baik dari kualitatif, kuantitatif, dan juga ya semua metode penelitian lah. Kita coba pelajari di sana, fokusnya di sana. Terus kemudian juga kita banyak, karena saya di finance, finance itu ternyata nggak cuma tentang corporate finance, tentang finance tentang perusahaan. Ternyata lebih besar daripada itu. Ada tentang, di yang saya pelajari itu ada tentang capital market, terus kemudian personal finance, finance, terus kemudian ada fixed income, banyak lah pokoknya menarik. Dan yang paling menarik itu sebenarnya tentang personal wealth management sebenarnya. Karena wealth management sendiri itu nggak ada di MBA, adanya cuma di MSM. Dan kalau di MSM finance ITB sendiri, ketika kita misalnya ngambil mata kuliah itu tuh di MSM, kita bisa langsung ngambil sertifikasi untuk jadi, namanya itu certified financial planner. Kita tinggal, kalau biasanya orang mau ngambil itu harus ada ikut kelasnya dulu. Kalau kita udah belajar di MSM ITB, kita tinggal langsung ikut ujiannya aja. Jadi ada tiga ujian di situ, kita nanti langsung bisa dapat sertifikasi untuk jadi certified financial planner. Itu sih yang keren di MSM ITB sendiri. Itu kebanyakan tuh sebenarnya ngitungan apa? Kalau sebenarnya kalau di, karena dasarnya kampus SBM ITB ada di kampus teknik sebenarnya, jadi kita tuh emang harus kuat dihitungin sebenarnya. Karena emang tadi kita belajar permodelan. Permodelan nanti kita disuruh, ya kita disuruh bikin model kita sendiri bagaimana, terus kita ngitung dan sebagainya. Kita bikin forecast, peramalan, itu semua kita nanti pakai metrostatistik lah. Itu yang harus kuat sebenarnya. Makanya metrostatistik itu, kalau biasanya ya, kalau saya tahu, kalau di tempat lain sih nggak seharus sebanyak hitungan itu. Cuma kalau di MSM sendiri, khususnya di ITB karena dasarnya kampus teknik, jadi emang hitungan tuh emang harus yang jadi yang paling pertama sih. Banyak sekali memang. Pertanyaan yang ketiga, apa kesulitan dan kemudahan yang dialami waktu kuliah di jurusan Science Management Finance ITB? Jadi kalau mungkin awalnya kesusahan dulu ya, kesulitannya. Karena pada dasarnya saya basicnya bukan dari kampus teknik sendiri, dan hitungan saya tadi, seperti yang saya bilang, hitungan saya nggak kuat-kuat banget. Akhirnya begitu masuk di awal, ketemu sama hitungan, ya berantakan lah di semester-semester awal. Sempet kaget gitu. Tapi kemudian ternyata kita ada matrikulasi di awal, kita diajari dasar-dasarnya lagi kemudian. Terus pada dasarnya kita diajari lagi dari awal, itu akhirnya memudahkan. Terus kemudian kesulitan lainnya adalah karena pada dasarnya ini kita, tadi kita goalsnya adalah untuk membuat suatu paper, kita ke arah penelitian dan lain sebagainya. Pembelajaran kita di kelas itu kita dituntut untuk banyak membaca paper. Bahkan yang satu matah kuliah itu yang kita kayak tiap minggu itu kita dikasih selama dosoknya tiga paper, terus disuruh direview dari tiga paper. Itu kita nanti akan bikin lagi critical review-nya. Itu kita harus baca lagi dari per satu paper itu mungkin tiga paper lainnya lagi. Jadi kayak beranak-anak-anak lagi. Dan rata-rata paper-nya kan dalam bahasa Inggris semua gitu kan. Jadi, dan tugasnya memepet satu minggu. Dan itu harus kita presentasiin juga. Biasanya itu siang tantangan sebenarnya. Jadi kesulitan dan tantangan. Tapi pada akhirnya itu sebenarnya jadi seru sih. Jadi sebenarnya ketika kita, awalnya saya nggak tahu apa-apa tentang paper, gimana motor depan melitian dan sebagainya. Tapi ketika udah banyak baca, banyak banget ketemu sama kasus-kasus dan presentasi setiap minggunya itu membantu saya sih sebenarnya. Apalagi itu untuk membantu saya membuat tugas akhir saya pada akhirnya. Nah, kalau untuk kemudahan sendiri, asiknya di MSM ini adalah kita itu, jadi pada semester pertama kita masuk, kalau kampus-kampus lain mungkin atau MBA saya bandingkan dengan MBA, mereka itu dapat dosen pembimbingnya di akhir. Kita itu udah dapat dosen pembimbing di awal. Dan dosen pembimbing kita itu presentasi ke kita. Jadi mereka yang presentasi, mereka mau penelitian tentang apa, kita yang menikmati mereka, bukan mereka yang menikmati kita. Jadi itu seru saja sih. Dan ketika kita match sama si dosen pembimbingnya, si dosen ini banyak banget ngasih kemudahan. Waktu saya bikin tugas akhir sendiri, saya dikasih kemudahan sama dosen saya itu, salah satunya adalah penelitian saya harus mencari responden seluruh Indonesia saat itu. Otomatis itu membutuhkan dana yang luar biasa besar gitu kan. Namun ketika emang dah, dan itu sejalan sama penelitian dosen saya juga, beliau membantu akhirnya di situ. dibantu dari segi dana, segi relasi, dan segala macamnya. Di situ sih, jadi bonding dengan dosennya itu lebih dekat. Karena juga kita mahasiswanya dikit. Satu angkatan kalau di MSM Finance aja itu cuma 10. 10 orang satu angkatan. Tapi kalau yang MSM General itu sekitar 50-an. Jadi mungkin satu angkatan kalau MSM secara dekat seluruh itu 60. 60 orang. Tidak banyak-banyak banget. Jadi dekat memang satu sama-sama lain sama dosennya. Dan karena dasarnya kita emang penelitian, dan emang tapus kita banyak banget melakukan penelitian, kita tuh banyak kecipratan biasanya proyek-proyekan dari dosen. Itu sih yang bagusnya buat kita. Dan seru lumayan lah ya. Selain kita juga belajar, kadang-kadang kita dapat uang jajan tambahan. Belajar ceri uang gitu ya. Iya, bener. Pertanyaan yang keempat. Tugas apa saja yang sering diberikan sama dosen buat mahasisanya? Oke, kalau tugas apa saja, mungkin tadi sudah sedikit saya kasih tahu, tadi kita kalau Finance dan MSM itu banyaknya penelitian dan sebagainya. Dan tadi ada critical review. Dan rata-rata memang setiap mata kuliah itu menghajibkan kita untuk selalu membaca paper. Jadi yang pertama itu pasti tugas-tugas tentang paper. Baik kita baca, baik kita bikin. Kadang-kadang kita disuruh nge-review, terus kita bikin sesuatu yang baru dari paper tersebut. Nah, kalau di MSM sendiri, kita itu tugas-tugasnya lagi tuh, sebenarnya ini tugas ini jadi wajib, karena ini jadi syarat kita untuk lulus. Yang pertama tadi, kita harus punya publikasi paper. Yang kedua, kita juga harus ke conference. Itu syarat wajib untuk lulus sebenarnya dan membedakan sama di MBA. MBA, kalau perbedaannya sendiri. Nah, kalau tugas-tugas lain mungkin hampir sama sama kampus-kampus lain sih. Lebih ke arah pembelajaran, kelas, eh ya, tugas kelas, laporan. Ya, nggak jauh beda lah. Cuman tadi mungkin yang lebih beda adalah si paper yang akan jadi pembeda dengan yang lain menurut saya sih. Itu rata-rata berapa bulan sekali kalau bikin paper kayak gitu? Kalau bikin paper, kita sih target kita sebenarnya paper itu adalah satu untuk selama kita kebukuliah. Cuman kalau paper itu kan kita ada iminnya juga. Kalau SBM sendiri mewajibkan kita itu untuk paper yang terindeks. Misalnya terindeks kopus atau minimal, kalau nggak salah saya itu minimal kita di Ki-3, Ki-3. Paper di Ki-3. Nah, itu tuh sebenarnya sulit kan? Karena kita harus ada review lagi sama publisher jurnalnya dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya menyuridkan sebenarnya. Satu aja udah susah, apalagi banyak. Apalagi banyak. Dan membuat satu itu kan kita harus banyak baca referensi, terus harus banyak, ya banyak inilah, banyak baca. Intinya, kalau di MSM ini sebenarnya baca, baca, baca sih. Itu aja, baca, baca, baca. Kucinya baca. Kalau di MBA kan diskusi, diskusi, diskusi gitu kan? Kayak, apa, masalah di pecahin roniname. Kalau kita pecahin masalahnya, memang diskusi juga, cuma diskusi kita bawa paper biasanya. Jadi, menurut penelitian ini, ternyata seperti ini. Kita biasanya sih, kita coba, bener nggak sih pembuktian? Pembuktiannya di Indonesia gimana? Pembuktiannya di pasar gimana? Karena kan biasanya penelitian-penelitian itu datangnya dari luar. Ada juga, sudah banyak juga di Indonesia peneliti-peneliti kita. Cuma kita biasanya, kita benchmark dari luar, kita terlalu coba di sini. Gitu sih, biasanya. Kalau tugas-tugasnya. Pertanyaan yang kelima. Nah, aku mau nanya tentang buku yang dipakai waktu keujian kuliah. Jadi, referensi buku apa aja yang digunakan mahasiswa science management finance kita? Kalau referensi buku, sebenarnya kita tuh banyak banget pakai buku dan kita emang nggak diharuskan buat punya satu buku gitu. Karena kita tuh materi udah dikasih langsung, baik nanti paper referensinya, baik dari bukunya. Nanti kita biasanya dikasih baik bentuk. Biasanya, fisiknya biasanya kita cari di perpustakaan. Biasanya udah ada semua. Tinggal dosen, biasanya tinggal bilang kita pakai buku ini, perpustakaan ini, cari di perpustakaan ini. Or, biasanya dia ngasih soft file atau e-booksnya. Kita dikasih e-books masing-masing. Nah, tapi kalau saya sih, ini yang seingat saya sih ya. Ada dua yang saya ingat dan itu memang karena mata kuliahnya itu mewajibkan saya banyak baca buku tentang corporate finance. Pertama itu ada corporate finance-nya Damo Daran. Yang kedua itu juga ada corporate finance dari Gitman. Itu yang sering kita baca-baca dan kita jadiin referensi buat mata kuliah. Kalau yang lain, mungkin saya agak lupa. Karena satu mata kuliah lagi yang saya suka sebenarnya itu namanya advanced wealth management. Itu tadi yang personal finance yang kita bisa ngambil certified financial planner. Tapi memang si referensinya kita biasanya itu dapat langsung dari si pemberi sertifikasi si bukunya. Dan itu memang ada 4 modul itu yang kita mau dibagiin bukunya. dan namanya apa ya saya lupa tapi pokoknya itu buku yang emang sehusus untuk corporate finance-nya biasanya. Itu tebel-tebel gak sih kan bukunya? Atau emang kayak sedem gitu? Biasanya bukunya bisa dipakai tidur lah. Tebel ya? Tebel banget. Tapi ya biasanya kita kan belajarnya sesuai dengan bab gitu kan. Kita belajar sesuai dengan apa yang belajar di kelas, sistemnya gitu. Biasanya karena kita kan udah dibagiin sama dosen kita. Pembelajaran tuh biasanya ada sistem udah dikasih tau minggu ini belajar apa-apa dan topiknya ke arah mana. Jadi kita lebih gampang sih untuk pembelajarannya. Jadi kita sebelum masuk kelas biasanya kita baca dulu. Baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Terus kemudian di kelas si dosen kita cuma ngejelasin dikit dan langsung biasanya posisikan di jamur biasanya langsung diskusi. Pertanyaan ya, kenal? Apakah benar di jurusan ini mengeluarkan banyak uang dan terbilang cukup mahal? Gimana tuh, Kang? Kalau masalah uang sebenarnya relatif ya kalau kita bilang kita mau ngebandinginnya sama yang mana dulu gitu, kampus mana. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan internal sendiri mungkin ya kalau dibandingkan dengan MBA mungkin kampus MSN jauh lebih murah dibandingkan MBA sendiri. Karena memang kita tuh cuma 4 semester dan itu 3 semester panjang dan 1 semester pendek. Karena itu ya ya nggak terlalu mahal lah. Relatif lah mungkin. Tergantung ya. Cuma kalau misalnya masalah biaya sendiri seperti saya bilang tadi ketika kita masuk banyak kesempatan biaya siswa juga terus kemudian tadi kita bisa dapet juga dari dengan proyek rama dosen itu juga membantu sebenarnya kalau misalnya dirasa yang sekarang itu masih ke ketinggian gitu atau kebesaran dengan kuliahnya. Tapi ya boleh langsung di cek sih. Kita nggak biasanya ITB itu SBM udah langsung nunjukin sih berapa biaya kuliahnya dan bisa langsung di cek aja di website-nya. Tapi emang udah banyak itu ya Kang biaya siswa-biasiswa gitu kan. Banyak. Banyak banget. Tinggal kitanya aja mau nyari gitu kan. Benar. Tinggal dicari aja banyak banget. Iya. Pertanyaan yang terakhir. Karakteristik mahasiswa seperti apa yang pantas masuk ke jurusan ini? Karakteristik. Kalau karakteristik tadi yang pertama mungkin ya yang saya rasakan sendiri karena pembelajarannya nggak agak punk dan juga karena tadi kampus teknik harus buat otomatika jadi mungkin pertama kuat hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kuat otomatikanya harus itu. Wajib. Cuma nggak menurut kemungkinan kalau yang masih agak lemah mungkin yang punya kemauan karena tadi kan kita udah dikasih sih sebenernya dedikasi medianya semua kita udah dikasih matripulasi sebelum mulai ke kuliah kalau ada kemauan untuk belajar karena pada dasarnya yang dimasuk ke saya basicnya bukan basic keuangan juga basarnya basic bahkan aneh-aneh ada teknik ada teknik sipil yang terkunjung-kunjungi nampilnya ke finance mereka udah kuat dihitungan tapi mereka mungkin basic-basic mereka harus tahu akutansi dana sebagainya itu mereka sama sekali nol itu tadi harus ada kemauan untuk banyak cari tahu lagi karena sebenernya pembelajaran di dalam kelas aja nggak cukup jadi harus memang langsung harus terus-terus belajar harus punya gigih-gigih lah harus kuat terus kemudian yang ketiga tadi harus rajin baca harus seneng baca dan harus seneng nulis karena kita kan banyak nulis banyak bikin paper dan sebagainya karena banyak yang kejadian masuk ke situ keluar gara-gara tadinya nggak ngerti apa sih goalsnya MSKM sendiri gitu jadi ngerasa kayak begitu masuk loh kok penelitian banget kok ini banget jadinya dia tertekan sendiri dan akhirnya jadi nggak happy dengan lingkungan tersebut dan kadang-kadang ada juga yang salah masuk tadinya dia ngira bakal di MSKM itu mirip MBA yang lebih banyak ini ternyata kok tuntutannya lebih banyak buat penelitian dan sebagainya akhirnya nggak kuat disana dan decide buat keluar jadi paling penting adalah coba cari tahu dulu kemauannya kemana kesukaannya apa jangan sampai dan kalau mau masuk melanjutkan studi itu ya pentingnya adalah harus coba cari tahu detail tentang apa yang mau kami masukin karena kalau cuma sekedar mau melanjutin studi aja atau apapun itu kalau emang nggak sesuai passion dan nggak sesuai ini jadinya sia-sia sih sebenarnya kayak gitu kita juga harus cari tahu dulu ya cari tahu apa yang dikerjakan di situ dan apa sih potensi yang bisa kamu kembangkan di sana seperti ini nah segitu aja ngobrol-ngobrol aku sama kan oja makasih ya kamu udah datang ke sini iya sama-sama dan jangan lupa buat follow like dan subscribe semua media sosial EduLab Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya daaah